Ya pukul 11.45 Masuk pada SDG Rada Gas Ini kalau kamu isi tawang mau atau mana ini teman-teman Lama sih gak hanting SDG ya Total sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 armada Untuk saat ini Oke selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di channelku ya Alisu Fatwa teman-teman Dan hari ini Ada yang spesial ya teman-teman Kembali aku akan mengupdate Untuk angkatan pagi Sudirotungga Jaya Yang sekarang pindah ke rumah makan Bukit Indah ya teman-teman Nah kebetulan hari ini weekend atau Hamin 1 jelang libur natal ya teman-teman Hari ini tanggal 24 Desember 2023 Kira pukul 11.46 ya teman-teman Nah disini sudah banyak terparkir Ada 6 armada dari SDG Dimulai dari Erlangga Terus ada SDG Draka Ini ada Bilah Terus Ini apa merahnya lupa saya Karisma Jaya dan Jukara Dagat Ini untuk delilah dari barat ya teman-teman Dan akan segera diberangkatkan ya Sebenarnya hari ini bukan Hari pertama SDG masuk ya Melainkan 234 Karena aku baru bisa hunting kali Hari ini Nah ini masuk lagi satu armada dari Santika Bandung Jepara Angkatan pagi Super eksekutif itu Oke kembali lagi ke armada SDG Ini juga Erlangga akan segera diberangkatkan Oke Kita lihat saja untuk Situasi dan kondisi nanti Apakah akan rame atau Baliknya untuk angkatan pagi dari SDG teman-teman Selamat datang di rumah makan Bukit Indah ya teman-teman Jadi simak dulu videonya Sampai habis Cek idal Pukul 11.50 ya Siap diberangkatkan Ada SDG Erlangga Ini dia keluari Kesana ya Dari sana teman-teman Oh sini Ya benar Untuk Erlangga sendiri ini Arah dari timur Ada Caksu Di Balik Kemudi Ini masuk Kamchatka Biasanya sih Ngisi seri R ini teman-teman Untuk penumpangnya Lumayan banyak Kamchatka ya Madiun Cilengsi Oh iya teman-teman Untuk Letak dari rumah makan Bukit Indahnya sendiri Dia berada langsung dengan rumah makannya PO Harianto ya teman-teman Atau rumah makan Manara Kudus Di Koto Sari Ya teman-teman Inilah untuk situasi dan kondisi Saat ini Pukul 11.51 ya Di depan ruang servis makan dari SDG Lihat cukup ramai ya teman-teman Ayo teman-teman Siapa yang Kangen deraka ya teman-teman Ini deraka siap diberangkatkan kembali Ini masih ngisi seri L atau seri mana ini kurang tahu ini Masih seperti yang dulu ya Gak ada perubahan deraka Seri U Madiun Poris Berangkat diberangkatkan Beginilah untuk situasi di ruang servis makan Dari SDG ya teman-teman Ini ada Kamar mandi atau toilet Terus Di sebelah sini ada musola Dan di depan ruang servis makan ada Jualan jajanan ya Seperti makanan ringan dan juga minuman ringan Menurut kalian Ini akan melebih worth it di Rawas Esa atau disini ya teman-teman Dari segi tempat ya Kalau soal makanan saya belum tahu Nah di sebelah sini adalah ruang servis makan dari Santika Santika Sahalah juga disini ya Terus ada sedia mulia juga kalau sore teman-teman Ini datang lagi satu Jepara, Jakarta Masih tersisa lima unit yang belum berangkat teman-teman Ini ada Radagas Terus Karisma Jaya Mijikan Delilah dan juga Kamsatka ya teman-teman STJ Delilah siap Diberangkatkan kembali Menuju Madiun Sekarang jadi lebih Kelihatan bersih ya Ini sekarang yang bawa yang itu X Drivernya Kinandira itu siapa namanya Saya lupa itu Tetap hati-hati untuk para kru dan seluruh penumpang Semoga selamat sampai tujuan Ini Mijikan juga bersiap Akan diberangkatkan kembali teman-teman Wih Ini baru selesai dipainting ini ya Kelihatan Glowing teman-teman Juga sudah terpasang Winglet 2 teman-teman Warna putih Yes kembali masuk ya Ada STJ Ini juga tim dari Tawangmangu teman-teman Untuk mencikan Yang mengisi seri GG ya Madiun Cilduk Sebenarnya untuk servis Makan perdana STJ kemarin di ruang ini ya teman-teman Tapi sekarang pindah ke sini Kalau ini kurang tahu Sekarang diisi Sama Bus-bus Sumateraan kayaknya Seperti Puspat Jaya Dan lain-lain Nah untuk ruang checkpoint dari STJ Sekarang di sini nih Emas Tepat di sebelah pos Gardu pos keamanan Ya di Untuk memakan bukit indah Nah ini sedang ada Revitalisasi jalannya Contohnya di sepanjang Jalan Raya Kutosari Gringsing ini teman-teman Karena memang jalan ini Terintegrasi dengan Kawasan Industri Terpadu Batang Atau KITB ya teman-teman Jadi harus diperluas Untuk mempermudah akses Keluar masuk ke Kawasan Industri tersebut teman-teman Jadi Harus ekstra hati-hati ya Jalanan Berdebu Pukul 12.05 ya Perlahan meninggalkan rumah makan Bukit Indah untuk STJ Michigan Seri GG teman-teman Hati-hati untuk para kru dan seluruh penumpang Semoga selamat Sampai tujuan Kembali masuk ada STJ Sagara teman-teman Hino RK Tersuos di masanya teman-teman Ya total 5 armada ya yang masih tersisa saat ini Karena juga ada 4 armada dari S Santika teman-teman Angkatan pagi 4 pukul 12.20 ya untuk STJ Radagas siap diberangkatkan kembali Menuju arah barat teman-teman Langsung Di belakang kembali menyusul Ada Karisma Jaya Ini sekuat karang gede teman-teman Serta Sagara juga ya Juga terus ada Kamchatka Hati-hati untuk para kru dan seluruh penumpang Semoga selamat Sampai tujuan Kembali menyusul di belakang Karisma Jaya Ini ada Kamchatka teman-teman Ini seri R kayaknya ini teman-teman Ini Panjalu Anu belum kelihatan ya Mas Chatur Semoga peta-peta ya di rumah makan Bukit Indah Untuk STJ Pukul 12.30 Siap diberangkatkan kembali Untuk STJ Apurva Halo Hati-hati untuk para kru dan seluruh penumpang Semoga selamat Sampai tujuan Pukul 12.35 Astegis Sagara siap diberangkatkan Ini kemungkinan menjadi armada terakhir ya Untuk angkatan pagi kali ini Oh sekarang ini ngesi seri L teman-teman Perarti si draca sekarang rolling teman-teman Atau mengisi seri mana Oke sudah kosong ya teman-teman Ya begitu saja ya untuk ya Untuk vlog hari ini Semoga bisa mengembati rasa rindu kalian terhadap armada-armada dari Sudirotung Gajaya teman-teman Kita sambung lagi Untuk vlog-vlog berikutnya Di hari berikutnya Walaupun kita selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye